Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi adik-adik yang dirahmati Allah dan dicintai oleh Allah SWT Semoga pada pagi hari ini hingga hari ini kita semua dalam keadaan sehat walafiat Dalam keadaan panjang umur serta diberikan kistiqomahan Serta kekuatan dalam menuntut ilmu Teman-teman, adik-adik yang dirahmati Allah SWT Marilah kita mulai pembelajaran kita pada pagi hari ini Semoga Allah SWT selalu memberikan kita curahan, kemudahan, cahaya keberkahan Dengan baca ayat Bismillahirrahmanirrahim Teman-teman, tolong diperhatikan kurang lebih kida ahlak buku kalian seperti ini Yang telah kakak tampilkan di layar handphone kalian Kemudian untuk pembahasan, kita beranjak ke daftar isi terlebih dahulu Insya Allah di pelajaran satu ini kita akan mempelajari seputar kalimat taibah Hawqolah Kalimat taibah mungkin seringkali kita mencentokkan di dalam kehidupan sehari-hari Berucap dengan kalimat taibah Namun, di kelas 4 ini yang akan kita pelajari khusus kalimat taibah seputar kalimat hawqolah Mungkin teman-teman sudah tahu Ya seringkali, apa namanya, seringkali melantunkan kalimat hawqolah ini Kalimat taibah hawqolah Yang berbunyi Tentu, ini merupakan kalimat yang baik Merupakan kalimat taibah Yang mana kalimat taibah bermakna yaitu kalimat yang baik Kalimat yang sepatutnya diucapkan oleh seorang muslim Seperti itu Kakak tekankan kembali Ya, dengan slide yang berbeda Bahwasannya, kalimat hawqolah itu berbunyi La hawla wa la quwata illa billahil alih lazim Bisa dikatakan billahil alih lazim Ya, kemudian Apa sih kak Tujuan untuk kita berucap kalimat taibah hawqolah Salah satunya yaitu Agar setiap perkara yang kita lakukan Mendapatkan pertolongan dari Allah subhanahu wa ta'ala Karena hakikatnya Pasti setiap perbuatan Yang kita lakukan di dunia ini Tidak terlepas dari pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala Ya Karena semuanya atas kendak Allah subhanahu wa ta'ala Ya, walaupun di sisi lain kita berusaha Namun, segalanya Allah yang mengontrol Segalanya Allah yang memberikan Pertolongan di dalamnya Seperti itu Jadi, tentu segala hal Perbuatan Tercapainya segala sesuatu Semuanya atas pertolongan dari Allah subhanahu wa ta'ala Untuk arti kalimat hawqolah Sendiri yaitu Tiada daya dan upaya Maupun kekuatan Melainkan Atas pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala Yang maha tinggi dan maha agung Diperhatikan teman-teman Ya, kalimat hawqolah itu Di kalimat ta'iba hawqolah itu Terdapat dua kata yang sangat-sangat-sangat ditekankan Yang pertama yaitu dihaula Dan yang kedua yaitu dikuwata Mungkin keduanya hampir sama dari segi makna Namun Hakikatnya Keduanya itu tentu berbeda Hawqolah itu Sesuatu yang masih bisa diusahakan Ya Sesuatu yang sifatnya terus menerus Maupun berulang-ulang Seperti halnya Biasanya Hawqolah ini Apa? Hawqolah ini sesuatu yang masuk akal Contoh dengan kita berusaha semaksimal mungkin Itu merupakan termasuk ke dalam hawla Sedangkan bagian yang kedua yaitu kuwata Ya Ini merupakan sebuah potensi Yang menjadi hak Allah subhanahu wa ta'ala Dan Allah sendirilah yang berhak memilikinya Seperti itu Dan biasanya hal ini Ya Sesuatu yang tidak bisa digambarkan dengan akal manusia Ya itu hakikat Allah Karena Allah yang Menampakkan Ya Allah yang Tergantung Keinginan Allah subhanahu wa ta'ala Sebagaimana kita sering dengar Ya Kun faya kun Ketika Allah bilang jadi Maka sesuatu itu dapat jadi Ya Walaupun hakikatnya Dalam akal manusia Itu mustahil Bahkan tidak mungkin Teman-teman Yang dihormati Allah subhanahu wa ta'ala Ditekankan kembali Bahwasanya Kalimat Hawqolah ini Untuk perlindungan Ya untuk kemudian Begitu pun juga Sebagai petunjuk Kemudian pertolongan Ya semoga Dengan kita sering bacanya Hawqolah Tentu Allah akan memberikan Pertolongan Perlindungan Dan petunjuk Kepada kita semua Nah sering kali Ketika kita keluar rumah Sejatinya Sebenarnya Ada doa Yang seharusnya Kita panjatkan Sebagai seorang muslim Yang baik Yaitu Bismillah Tentu Allah Tentu Allah Upaya Dan kekuatan Melainkan Dengan pertolongan Allah Insya Allah Ketika kita keluar rumah Nanti Ya ketika kita berdoa Seperti ini Insya Allah Allah selalu memberikan Perlindungan Ketika kita berada Di dalam perjalanan Mungkin ada Yang seharusnya Ada kejahatan Di dalam Apa Kejahatan Orang lain Terhadap diri kita Di jalan Ketika kita baca Doa ini Allah Bisa Melindungi kita Dari hal-hal Yang tidak kita inginkan Tidak kita inginkan Seperti itu Kemudian Perlu dipahami juga Ya seringkali Kita merasa putus asa Teman-teman Ya Oleh karenanya Kalimat Haukola ini Penting Ya Sebagai bentuk Ikhtiar kita Usaha kita Untuk menghindari Dari rasa putus asa Ya Seperti itu Nah Ditambah lagi Dalam keadaan Yang seperti ini Ya Tentu Jangan sampai Kita berputus asa Dalam belajar Berputus asa Dalam menuntut ilmu Ya Jadi Jangan Apa namanya Jangan kita putus asa Tapi kita berusaha Semaksimal mungkin Tetapi Setiqomah Hindari segala Kegodaan yang ada Ya Salah satunya Cara Untuk menghindari Hal-hal yang Menghindari kita Dari rasa putus asa Yaitu Dengan sering-sering Kita membaca Kalimat Tidak ada Daya upaya Dan kekuatan Melainkan dengan Pertolongan Allah Yang Maha Tinggi Dan Maha Agung Kurang lebihnya Sampai sini Ya Kurang lebihnya Saya mohon maaf Apabila ada Kalimat yang Kulang berkenan Kemudian Ada tampilan Yang tidak seharusnya Ya Mari kita tutup Pembelajaran kita Dengan baca ayat Alhamdulillahirrabbilalamin Alhamdulillahirrabbilalamin Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh